Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 4 STI di Asalam Dimana pun kalian berada Hari ini adalah video pertama Untuk pembelajaran matematika Semester 2 Yaitu berupa kurva dan segi banyak Kita mulai saja Yang pertama kita akan membahas Mengenai macam-macam kurva Apa saja macam-macam kurva itu Kurva itu dibedakan menjadi dua Yaitu kurva terbuka Dan kurva tertutup Kurva terbuka yaitu kurva yang garis Yang memiliki garis yang ujung-ujungnya Tidak bertemu atau tidak menutup Sedangkan untuk kurva tertutup Itu adalah garis yang ujung-ujungnya Bertemu dan menutup Jadi harus kedua ujungnya Itu bertemu satu sama lain Nah Kurva tertutup sendiri Itu dibedakan menjadi dua Yaitu kurva tertutup sederhana Dan kurva tertutup Tidak sederhana Bedanya apa Gambarnya seperti apa Kita lihat Gambar berikut ini Nah ini adalah Gambar dari kurva terbuka Jadi ujungnya Ujung sini dan ujung sini Itu tidak saling bertemu Ada pula yang gambar seperti ini Walaupun di sini bertemu Tetapi Dua ujung di sini tidak bertemu Tetap disebut sebagai Kurva terbuka Jadi ketika ada Masih ada satu ujung atau dua ujung Tidak saling bertemu Itu disebut sebagai kurva terbuka Nah berikut adalah gambar dari kurva tertutup Nah yang pertama itu adalah kurva tertutup sederhana Nah kurva tertutup sederhana itu tidak harus bentuknya lingkaran seperti ini Kurva tertutup sederhana itu Yang penting dia bertemu kedua ujungnya Mau bentuknya bebas Yang penting dia bertemu kedua ujungnya Itu untuk sederhana Nah untuk yang tidak sederhana Itu adalah pembedanya adanya Garis perpotongan seperti ini Jadi ada garis yang tumpang tinggi satu dengan yang lain Itu adalah kurva tertutup tidak sederhana Jadi kuncinya Kalau gambarnya itu ada yang tumpang tinggi seperti ini Atau berpotongan seperti ini Berarti itu adalah gambar kurva tertutup tidak sederhana Coba kita lihat dari empat gambar ini Gambar satu dan gambar dua itu adalah gambar dari kurva terbuka Karena ujung-ujungnya tidak saling bertemu Nah gambar ketiga itu walaupun bentuknya tidak beragam Tetapi karena dia tidak ada yang berpotongan Berarti disebut sebagai kurva tertutup sederhana Sedangkan untuk gambar keempat itu kita lihat Di sini ada garis yang berpotongan Atau membentuk huruf X dan saling tumpang tinggi di sini Berarti dia disebut sebagai kurva tertutup tidak sederhana Seperti itu Nah selanjutnya setelah kita belajar kurva Kita akan belajar mengenai segipanya Atau bisa disebut sebagai poligon Cirinya dari segipanya adalah Pertama, berupa kurva tertutup sederhana Jadi dia tidak ada garis perpotongannya Hanya sederhana Kedua, dibentuk oleh garis-garis yang lurus Jadi cirinya harus dibentuk oleh garis-garis yang lurus Tidak boleh lengkung, tidak boleh melingkar Harus lurus Yang ketiga yaitu memiliki sudut Jadi bisa dikatakan bahwa segipanya atau poligon Merupakan kurva tertutup sederhana Atau bisa kita sebut sebagai bangun datar Yang dibentuk oleh garis-garis lurus Sehingga untuk bangun datar yang terbentuk dari garis lengkung Itu bukan segi banyak Ingat-ingat, kalau ada garis lengkungnya Itu berarti bukan segi banyak Coba kita lihat gambar berikut ini Ini adalah contoh dari segi banyak Jadi tidak ada yang melengkung Semuanya dibentuk oleh garis lurus Nah ini adalah segi banyak Untuk macam-macam segi banyak Nanti kita akan bahas untuk video kedepannya Nah untuk tugasnya yaitu Silahkan kerjakan langsung di buku paket kalian Yang pertama adalah Ayo berlatih 4.1 halaman 94 Yang kedua adalah Ayo lakukan halaman 95 Sampai semua pertanyaannya juga dijawab Itu ada beberapa pertanyaan Silahkan juga dijawab Untuk yang ayo lakukan halaman 95 Yang bahan diskusi itu juga perlu dijawab Jadi tidak hanya yang bagian atas Tetapi semua pertanyaannya perlu dijawab Begian dari saya Banyak salahnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh